Saudara di Semarang, Jawa Tengah, masa aksi menaburkan bunga sebagai wujud matinya demokrasi atas aksi badan legislatif DPR yang menganulir putusan MK. Kita langsung menuju situasi terkini di kota Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Mendukung putusan Mahkamah Konstitusi Aliansi Semarang, mengecam DPR yang menganulir putusan soal pencalonan kepala daerah atau syarat pencalonan kepala daerah. Dalam aksi yang dilakukan di Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan saat ini, Saudara, masa aksi yang tadinya menaburkan bunga sebagai wujud matinya demokrasi atas aksi badan legislatif DPR yang menganulir putusan MK. Kita langsung menuju Semarang, kita akan memantau kondisi di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV, Febriana Mila. Selamat siang, Mila. Mila saat ini masa aksi terlihat menyebar, bagaimana situasinya saat ini? Ya, Ivan dan juga Saudara, untuk saat ini kondisi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh hampir seribu maafiswa dari berbagai universitas yang ada di kota Semarang ini cukup rusuh, dimana ini dari tim kepolisian telah menembakkan gas air mata karena dari mahasiswa ini mencoba untuk masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mana sebelumnya mereka sudah mendobrak hingga membuat rusak gerbang di sisi utara dari kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang mana ini para pesiswa sedang menyelamatkan diri ataupun melindungi diri mereka dari paparan gas air mata, sehingga kondisi di sisi utara dari pintu DPRD Provinsi Jawa Tengah ini juga menjadi sepi karena memang mereka mencoba untuk masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan perlu diketahui, Ifad dan juga Saudara mereka melakukan aksi masa dari sekitar pukul setengah 11 waktu di Indonesia Barat dimana mereka sebelumnya melakukan long march dari Jalan Pahlawan kemudian menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah hingga akhirnya mereka bergerak menuju ke sisi utara atau pintu samping dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan Saudara ini terlihat beberapa mahasiswa yang masih bertahan di pintu gerbang ataupun pintu samping dari DPRD Provinsi Jawa Tengah namun hampir semuanya ini bergerak menjauhi kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyelamatkan kondisi mereka masing-masing karena memang dari tim kepolisian telah menembakkan gas air mata tadi ada beberapa kali tembakan yang mengakibatkan perhidat juga sesak nafas sehingga ini mereka untuk sementara menjauhi lokasi terlebih dahulu. Karena memang dari mahasiswa sendiri ini mencoba untuk masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah sehingga dari tim kepolisian ini melakukan tindakan preventif sebelumnya namun tidak didengarkan oleh para mahasiswa sehingga mereka memaksa masuk yang menyebabkan dari tim kepolisian ini langsung menembakkan gas air mata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para mahasiswa dan juga para polisi ini yang mana mahasiswa ingin masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah sebelumnya mereka juga telah melakukan orasi-orasi menyampaikan aspirasi dari keinginan mereka yang mana satu menolak RUU Pilkada yang mana ini mereka mengatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi Marwahnya sudah tercoreng karena aksi-aksi dari sejumlah kepentingan ataupun ditunggangi kepentingan oleh beberapa ataupun oknum-oknum pemerintahan seperti itu nah ini terlihat para mahasiswa tidak terima dan melemparkan sejumlah benda-benda seperti ada botol kemudian kayu dan juga tadi ada batu dilemparkan ke dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah para mahasiswa kembali mendekati kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah setelah kondisi cukup kondusif tadi ini mahasiswa kembali lagi dan mereka terlihat sangat marah dan tidak terima atas perlakuan yang diterima yakni yang tidak terima karena tim kepolisian menembakkan gas air mata kepada mereka oke Mila kami harap Anda berada dalam posisi yang aman untuk melaporkan kondisi dari Semarang Jawa Tengah kita juga akan pantau kondisi di daerah lain yakni di kawasan Malioboro Yogyakarta ada Michael Aryawan yang akan melaporkan langsung kondisi terkini di Jogja selamat siang Mika Mika seperti apa kondisi di Jogja ya selamat siang saat ini masa sudah sampai di ating akhir jadi mereka saat ini berada di depan gedung agung atau depan istana kepresidenan gedung agung dan mereka saat ini sedang melakukan orasi nah tadi sepanjang perjalanan dari mulai kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali kemudian melewati Jalan Malioboro otomatis Jalan Malioboro ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan sehingga polisi harus mengalihkan harus lalu lintas ke sejumlah jalan di sekitar kawasan Malioboro hingga saat ini demonstrasi di Yogyakarta terkait mengawal putusan MK Mika yang merevisi undang-undang pilkada dan kemudian ditolak oleh balek DPR RI masih berlangsung kondusif namun memang masih terus berlangsung dan saat ini mereka tengah berorasi demikian Oke Mika dari mana saja aksi masa yang saat ini melakukan unjuk rasa di Jogja dan apa sebenarnya yang jadi tuntutan di sana? Ya masa terbesar adalah masa mahasiswa mereka berasal dari Universitas Gajah Mada kemudian dari UII Yogyakarta dari Universitas Pembangunan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta dan masih banyak lagi kampus-kampus di Yogyakarta Nah untuk yang dari Universitas Gajah Mada memang ada instruksi dari fakultas mereka khususnya untuk Visipol dan Fakultas Hukum untuk mengosongkan jambur perkuliahan pada hari ini mereka diliburkan dan semua ditindakan untuk aksi di Jalan Malioboro Oke Mika seperti apa kondisi lalu lintas di sana? Tampak dari visual yang ditampilkan saat ini di Jogja mahasiswa yang hadir cukup memadati kawasan itu bagaimana situasi lalu lintas? Ya jumlah masa yang ribuan tentu saja membuat Jalan Malioboro lumpuh total ya tidak ada yang bisa melewati jalur ini saat mahasiswa sedang berorasi Nah tetapi setelah mahasiswa sudah melewati Jalan Malioboro ada beberapa penggal-penggal jalan yang sudah mereka lewati maka polisi kemudian membuka akses jalan Nah khusus untuk saat ini memang yang ditutup adalah di depan gedung agung sementara di tempat sebelumnya misalnya di penggal jalan di depan gedung DPRD daerah istimewa Yogyakarta telah dibuka Terima kasih Michael Aryawan kami akan nantikan informasi lagi dari sana kami bergeser dulu ke Semarang, Jawa Tengah masih ada Febriana Mila di sana Selamat siang Mila Mila kami harap Anda melaporkan kondisi terkini di Semarang, Jawa Tengah dalam posisi aman kami pastikan Anda dalam posisi aman Mila Ya Ivan Oke Mila tadi aksi yang dilakukan oleh masa di Semarang, Jawa Tengah diawali dengan tabur bunga dengan aksi damai lalu Anda melaporkan ada tembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi dari arah mana tembakan ini dilakukan Mila Ya Ivan dan juga saudara memang tim kepolisian menembakkan gas air mata yang mana ini gas air mata ditembakkan dari sisi utara atau tepatnya berada di samping Taman Indonesia Kaya Kota Semarang karena memang mahasiswa sebelumnya melakukan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah tepatnya di depan namun mereka kemudian bergerak menuju ke sisi utara yang bertempatan dengan di sampingnya Taman Indonesia Kaya ini dan di situ mereka pada saat bergerak langsung menuju ke gerbang untuk merobohkan gerbang namun sempat dihalau dari tim kepolisian dan sempat kondusif namun aksi mereka ini terus diwarnai dengan kericuhan yang mana selain berhasil merobohkan gerbang dari sisi utara kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah mereka juga melempari tim kepolisian dan juga gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka seperti ada, saya lihat tadi seperti botol kemudian kayu ada juga kayu panjang dan juga batu dan tadi sempat terjadi kekeosan yang mana para mahasiswa ini menjauhi lokasi DPRD Provinsi Jawa Tengah karena memang dari tim kepolisian menyebabkan gas air mata sehingga mereka mencoba untuk menyelamatkan dan diri mereka masing-masing namun kini dari pantauan kami terlihat para mahasiswa kembali mendekati sisi utara dari kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali mereka juga sepertinya terlihat sangat emosi sekali karena aksi dari tim kepolisian tadi yang melakukan penembakan gas air mata kepada mereka sehingga membuat amarah mereka kembali naik lagi dan terlihat ini Ivan dan juga saudara para mahasiswa kembali mendekat ke pintu utara kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dimana mereka ini melakukan aksi pada siang hari ini yang diikuti hampir seribu mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di kota Semarang untuk menolak DPR melakukan revisi Undang-Undang Pilkada selamat menikmati